Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan dapur bari sekarang saya ingin memasak mangut ikan asap untuk bahan utamanya disini ada ikan asap yang sudah saya goreng dan selanjutnya untuk bahannya ada santan sebanyak 1 liter 2 buah tomat yang sudah saya potong dan ada daun bawang dan seledri yang sudah saya potong juga untuk bumbunya disini ada cabai rawit merah cabai rawit hijau ada karam bawang merah bawang putih kemeri sedikit bunyit ya semua bahan dihaluskan kemudian kita kurang bumbu yang sudah dihaluskan tadi kurang bumbu dengan api sedang tambahkan dua lembar daun salam selamat menikmati masukkan santan sambil diaduk-aduk sambil diaduk-aduk sampai mendidih ini kuah santannya sudah mendidih kita masuk ke masukkan tomat masukkan juga ikan asap yang sudah di goreng diaduk-aduk sampai semua tercampur dengan rata tambahkan penyedap rasa tambahkan juga bila pasir diaduk-aduk sampai semua tercampur rata bisa dites rasa terlebih masukkan dulu ya teman-teman kurang apa bisa ditambahkan dimasak kurang lebihnya 10-15 menit mangkuk ikan asapnya sudah matang sekarang masukkan daun bawang dan selatrinya sambil diaduk-aduk mari siap untuk disajikan diatas mangkok sangat simpel dan menyukai selera aromanya juga sangat sedap sekali untuk semua bahan dan resep sudah saya tulis di deskripsi box selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati